Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Oke, mari kita lanjutkan topik tentang niat dan kesungguhan Ini bagian yang keempat Nah, saya juga ingat setelah saya bertobat dan percaya Tuhan Yesus Saya itu bergerja di GIA Dokter Cipta Semarang Raja Isa Almasih Jalan Dokter Cipta Semarang Nah, waktu itu saya masih SMA kelas 1 kalau tidak salah Saya ingat itu Jadi, begitu saya banting setir ke musik Maka tiap hari saya belajar gitar Apalagi sudah ada gitar dari kakak saya itu Saya pinjam untuk pelatihan terus Saya senang itu Dari malam, eh dari jam jam 7 sampai malam sekali Jam 12 malam kadang-kadang seperti itu Itu tidak kerasa Gitaran terus di depan rumah itu Walaupun nyamuknya banyak Mungkin waktu itu saya tidak kerasa Lalu saya juga membaca buku-buku musik Setiap di kelas saya ingat waktu itu Kalau sudah selesai mencatat Kan biasanya ada guru yang memberikan tugas untuk mencatat di papan tulis Nah, saya cepat-cepat menyelesaikan itu Lalu setelah selesai mencatat Saya nulis-nulis tentang teori musik Ya, melalui pikiran sendiri ya Saya tulis-nulis belajar tentang teori musik Saya orat-orat, satiabali seperti itu di kelas ya Nah, sementara teman-teman saya Kalau pas kosong gitu Mereka berkeliaran ya Atau ribut-ribut sendirilah Nah, itu Pada waktu itu seperti itu Saya ingat Saya ingat itu ya Ya, saya juga mengajar teman-teman sekolah Yang menginginkan belajar gitar Bisa main gitar Saya suruh ke rumah saya Tapi bawa gitar sendiri Saya bilang gitu Nanti saya ajari Ya, tidak usah bayar lah gratis teman sendiri Saya bilang gitu Apalagi waktu itu saya kan juga Belum pandai betul ya Pokoknya bisa main Bisa Memang sudah ikut pokok grup Lomba dan sebagainya pada waktu itu Tapi ya seperti itu Namanya otodidak kan Jadi artinya tidak ada yang ngajarin lah Begitu ya Nah, saya juga Mereka selalu datang ke rumah Teman-teman saya itu Mereka bawa gitar Lalu saya ajari Begitu Nah, karena Waktu itu Saya lihat di gereja Sama saya itu kan Ada banyak alat musik lengkap Ada drum Ada bass Ada piano Ada organ Lengkap ya Lalu Arti saya timbul keinginan Untuk belajar alat musik yang lain juga Kenapa ya? Karena kan mumpung ada Saya di rumah kan Tidak ada alat-alat itu Saya berpikir seperti itu Nah, ini kesempatan Apalagi saya sudah banting setir di musik kan Tidak di badminton lagi Karena kan Saya sudah ambil keputusan itu Akhirnya ya sudah Jadi setiap saya pulang sekolah Jam 12 Saya pulang sekolah Saya tidak langsung pulang Tapi saya langsung Waktu itu Langsung ke gereja Sendiri Untuk apa ya? Untuk belajar Organ Piano Di gereja itu Meskipun tidak ada gurunya Waktu itu Saya belajar sendiri Dari ilmu gitar Yang saya kuasai Semampunya Saya pikir Gitar Mesti ada kesamaan Dengan Piano Atau Organ Nah, seperti itu ya Oh ya Ternyata ada Nah, akhirnya terus Seperti itu ya Lihat saya sendiri itu Tidak ada yang bimbing ya Gurunya Sayangnya ya itu Kalau Waktu itu ada gurunya Wah Ya sudah Ilmunya melipat Berlipat ganda Dari yang sekarang Ya itu saya Rugiannya disitu Ya karena Apa namanya Harusnya seminggu Materi Sudah selesai Andai kata Saya belajar Itu sampai Bulanan Bahkan tahunan Bahkan tahunan Karena gak ada yang Ngajari Gak ada yang bimbing Nah, itu keuntungannya Ada guru Lalu Christine Bahkan Wah Betul-betul Penting ya Guru itu Ya Pak Karena Ada yang Ngarahkan Jadi cepat Ya Pak Ya Saya jawab Ya Ya Jadi Ya Jadi Memang Saya Waktu itu Dari nol Alat musik Juga Gak Punya Guru Gak Ada Jadi Ya Sudah Saya Pokoknya Belajar sendiri Di gereja itu Sambil aktif Ikut Doa malam Di gereja itu Kan ada Doa malam Waktu itu Terkenal Sebelumnya Belum terkenal Saya ikut Itu Merintis Itu Di roteng Saya ingat Di gereja Mas Mas Adanya Cuma Gitar Dan Organ tua Yang ada Bas kakinya Itu Nah Itu Mulainya Dari Jam Tujuh Malam Sampai Jam Pat Pagi Ya Karena Waktu itu Yang ikut Doa malam Itu Kan Gak Ada Yang Main Musik Ya Jadi Terpaksa Saya Main Gitar Gitar Nah Setelah Doa Selesai Jam Pat Pagi Doa Malam Selesai Jam Pagi Itu Kan Nanti Disambung Jam Lima Ada Doa Pagi Nah Sebelumnya Saya Pakai Kesempatan Untuk Belajar Organ Di Belajar Itu Ya Satu jam Saya Gunakan Sungguh Sungguh Untuk Belajar Sendiri Ya Melalui Apa Orgen Akhirnya Hal Itu Saya Lakukan Terus Setiap Hari Kemes Malam Itu Saya Aktif Doa Malam Itu Sambil Ngiring Nyanyian Sebelum Khotbah Itu Dibagi Tiga Session Ya Dua Jam Dua Jam Dua Jam Begitulah Pokoknya Ada Istirahat Dulu Minum Minum Kalau Ada Snack Snack Seperti Itu Sampai Jam Pagi Nah Itu Saya Ngiringi Terus Ya Pertamanya Pakai Gitar Karena Orgen Setiap Pagi Setiap Itu Saya Belajar Buat Organ Yang Ada Di Gereja Itu Sampai Selesai Doa Pagi Sampai Apa Saya Bisa Ngiringi Pake Organ Di Niat Niat Dan Kesungguhan Itu Adalah Modal Yang Paling Penting Dalam Hal Apapun Ya Pak Saya Ada 100 Betul Suatu Hari Ketika Saya Dari Sekolah Langsung Ke Gereja Untuk Latihan Organ Dan Piano Nah Ini Saya Saksikan Juga Tiba Tiba Waktu Saya Latihan Di Gereja Suatu Hari Ada Om Pegawai Gereja Itu Melarang Saya S Artinya Nip Nip Ya Dari Atas Loken Kalau Latihan Jangan Siang Siang Mengganggu Kantor Katanya Dib Aduh Saya Wah Denger Gitu Saya Enak Perasaan Saya Masih Pake Seragam Sekolah Waktu Itu Belum Selang Tapi Ditegur Begitu Mengganggu Kantor Katanya Siang Siang Jadi Ya Sudah Saya Dalam Hati Kalau Begitu Caranya Ini Abis Saya Pulang Selah Kesini Nah Saya Mau Ukur Itu Terus Hitam Putih Itu Berapa Centi Lalu Saya Bawa Pulang Untuk Saya Jadikan Apa Namanya Pibot Atau Piano Di rumah Jadi Besok Besoknya Saya Pulang Sekolah Langsung Ke Gereja Itu Bukan Untuk Latihan Piano Lagi Karena Saya Dilarang Tapi Saya Mengukur Besarnya Tuts Piano Itu Di Saya Ukur Pakai Tentu Lalu Saya Catat Saya Bawa Pulang Catatan Itu Saya Membeli Kerdus Rokok Yang Besar Lalu Saya Gambar Dengan Tinta Hitam Nah Itu Seperti Ukuran Di Tuts Piano Di Gereja Itu Nah Itu Wah Jadi Kemudian Saya Taruh Tuts Piano Dari Kerdus Itu Di Atas Meja Untuk Latihan Setiap Hari Oke Nanti Kita Lanjutkan Di Bagian Keselaritnya Tuhan Yesus Berkati